Dari tiga draft rancangan Undang-Undang Omnibus Law, hingga saat ini hanya satu draft tentang perpajakan yang telah selesai dan surat presiden telah dikeluarkan. Artinya, draft ini telah diserahkan kepada DPR untuk segera dibahas. Hal ini disampaikan jurubicara Presiden Fajro Rahman di Istana Kepresidenan Rabu Siang. Fajro menegaskan dua draft lainnya, yakni cipta lapangan kerja dan ibu kota negara akan segera rampung. Kritikan yang disampaikan buru dan ursul lain tentang cipta lapangan kerja akan menjadi masukan dalam menyusun draft. Fajro menegaskan dalam draft ini tidak ada pengurangan pesangon, pengurangan upah minimum, dan tidak mengurangi atau menghilangkan jatah cuti untuk pekerja yang hamil. Makanya yang terakhir nanti yang bisa diperbincangkan secara langsung oleh publik, secara utuh, itu nanti yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR dan kemudian dilengkapi dengan surpres. Yang sampai ke publik umumnya ada yang terkait dengan kluster-kluster kepentingan tertentu. Tetapi pada saat ini juga izinkan kami membantah bahwa tidak terjadi misalnya pengurangan pesangon, tidak terjadi pengurangan yang namanya umbah minimum. Kemudian tidak ada yang disebutkan bahwa mengurangi misalnya atau menghilangkan masa cuti untuk pekerja yang hamil. Jadi ada hal-hal yang berkembang di masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam omnibus.